Merasakan kelegaan hati Mbak Pusayang Mbak Fina Melinda atas putusnya persidangan pidana KDRT yang dialami Mbak Pusayang oleh Ferry Irawan dan terbukti juga oleh Majelis Hakim Yang Mulia bahwa terjadi KDRT Nah itu merupakan suatu bentuk rasa bersyukur Jadi yang selama ini ada simpang siur berita kan sudah dibantahkan Ternyata telah terbukti KDRT Pihak yang berseberangan bilang itu memesan ternyata bukan Berarti itu semua sudah terbukti dan Alhamdulillah sudah selesai Satu kasus tinggal menunggu kasus yang sedang perceraian Jadinya sebagai sahabat Mbak Fina Melinda Ikut selalu mensupport dan ikut tenang Karena beberapa kali kan aku saya menyampaikan Aku masih ditekan apa nih yang keputusan apa Yang dari Haki gitu ya Tapi sekarang sudah bernafas lega dan Alhamdulillah juga lebih tenang Dan Nyai juga selalu mendampingi untuk kesembuhan psikologi bagi saya Dengan dokter pribadi Nyai, psikologi pribadi Nyai dan sebagainya Sedang perceraiannya sendiri ke apa Nyai? Lanjutannya lagi In detail kurang tahu Nyai ya Karena gini Nyai itu gak pernah mau tanya sebelum beliau menyampaikan kepada Nyai Nyai gak mau sedikit aja membuat beliau sedih ya Karena kalau ketika Nyai tanya kan berarti mengingat lagi Mereview lagi padahal Kesembuhan seorang korban KDRT itu adalah Jangan direview Makanya kalau misalnya teman-teman media Enggak bisa serta-merta mengambil informasi dari Pak Tersayang Kalau mau dimaafkan Karena itu ketika ditanya pasti akan mereview lagi Jadi kalau Nyai beliau gak menyampaikan sendiri ke Nyai Jadi setahun cukup gak sih menurut Nyai? Setahun cukup gak sih menurut Nyai? Tapi kalau misalnya tuntutannya satu setengah Tahu-tahu putusannya hanya setengah tahun Itu pun dikurangi masa tahanan Nah itu gak fair Nah setelah putusannya itu sempat kemerdekasi gak sama? Sempat, jadi menyampaikan Alhamdulillah aku udah seneng, udah bersyukur Aku bisa satu kes udah bisa bernafas lega Dan lebih fokus untuk tumbuh perbankannya Untuk bisa berkreasi lagi di bidang entertain maupun non-entertain Maupun politik dan lain sebagainya Dan saat ini kan juga ada usaha property di Bali ya Jadi Nyai sangat support dan sangat senang Ketika Mbak Fena mempunyai euforiasi semangat hidup sendiri lagi Tapi masih ada kelihatan rasa khawatir gak sih? Kalau Mbak Roro lihat Mbak Fena? Kalau khawatir itu humanly ya, manusiawi Kayaknya itu masih khawatir gitu Kayak tadi disampai ditanya tentang hal yang mempunyai bikin trauma Ya ini kan gak mau komentar Nah itu, jadi pasti secara manusiawi Indip di dalam hati Mbak Fena pasti masih ada rasa khawatir Cuman tidak boleh dikembangkan Jadi kan di part of part otak manusia ini kan ada beberapa blok-blok Ada yang untuk ketenangan, kecemasan, happy, kreativitas dan lain sebagainya Pasti akan selalu ditonjolkan adalah kreativitas yang untuk item-item positif Jadi kalau kecemasan, kesegihan, bila macam tidak perlu ditonjolkan Itu sih yang Nyai selalu ingatkan ke Mbak Pusayang Dan Masya Allah, tahajud Mbak Fena itu gak pernah putus Jadi tidak perlu di tahajud, zikir, ngaji dan lain sebagainya Selamat menikmati Selamat menikmati